Halo kabar, kali ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan mengenai harga hamster Namun lebih tepatnya adalah alasan kenapa harga hamster kok bisa melambung tinggi ya Atau bisa dikatakan harga hamster itu mahal banget Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan harga hamster itu menjadi deng-deng mahal banget tentunya Seperti apa pembahasannya? Yuk, let's go kabars! Pernah nggak sih kalian mendengar kontes hamster? Ya, tepat sekali Hamster bisa terjual mahal apabila sudah memenangkan kontes hamster kabars Jadi di kontes hamster tentu saja memiliki penilaian-penilaian khusus Yang pertama terkait dengan corak warna, kesehatan Lalu hal-hal yang terkait dengan persyaratan bahwa hamster itu layak dipelihara Atau bisa dikatakan terbaik dari yang terbaik Wah, mantap ya Ya, bagi kalian yang ingin hamsternya terjual mahal Tentunya rajin-rajin untuk mengikuti kontes hamster ya Dan otomatis harganya akan mahal Wah, mantap kan? Alasan selanjutnya adalah karena hamster itu langka kabars Hamster yang langka itu seperti apa, Kak? Hamster yang memiliki kelainan-kelainan genetik Misal nih, contohnya ya Hamster ini matanya berbeda Bukan matanya berbeda Lebih tepatnya warna matanya berbeda Yang pertama sebelah kanan mungkin ya Itu warnanya merah tua Yang satunya sebelah kiri matanya merah muda Lalu ada yang matanya merah Dan satunya matanya hitam Dan beberapa kelainan-kelainan genetik lainnya Itu yang menyebabkan hamster itu langka kabar Jadi jarang dimiliki oleh orang lain Dan tentunya akan menaikkan harga hamster tentunya Karena keunikannya itu sendiri kabars Selanjutnya adalah Kenapa hamster itu menjadi mahal? Karena perawatannya yang sangat-sangat mahal kabars Perlu kalian ketahui bahwa Bahwa nih ya Digaris bawahi Perawatan hamster itu sebenarnya cukup mahal Mulai dari pakannya yang memang harus terbaik Yang kedua vitaminnya yang harus diberikan Lalu yang ketiga kandangnya Yang memang harus benar-benar sesuai dengan standar Dalam pemeliharaan hamster Serta beddingnya Serta perlengkapan-perlengkapan lainnya Untuk penunjang si hamster Hal ini akan menghasilkan hamster-hamster yang tentunya berkualitas kabars Jadi perawatan yang terbaik Pemberian hal-hal yang terbaik Maka dari itu akan memberikan kualitas-kualitas hamster yang terbaik Hal ini yang menyebabkan hamster menjadi mahal Selanjutnya adalah corak warna pada hamster yang cantik Yang memang benar-benar mengemaskan kabars Hal ini yang menyebabkan hamster itu harganya menjadi ya luar biasa Intinya sih di atas rata-rata pada hamster yang dijual pada umumnya ya Corak-corak yang biasa Corak-corak yang bahasanya ya reguler gitu ya Jadi bukan VIP Ya itu biasa aja tuh harganya Kalau yang memang coraknya VIP Dan coraknya emang benar-benar menarik Cantik banget Dan tentunya jarang banget dimiliki orang Harganya bisa melampaui batas kabars Dalam arti harganya bisa up atau bisa naik Mantap tak? Jadi ternyata dalam corak warna bisa mempengaruhi harga hamster pula Selanjutnya adalah hamster yang susah untuk diternakkan Salah satu hamster yang susah diternakkan adalah hamster Roborovski Jadi hamster Roborovski ini susah banget untuk diternakkan kabars Selain itu hamster ini unik Masa untuk hamilnya itu ya Jadi masa untuk siap produksi atau reproduksinya siap gitu ya Itu kurang lebih usianya 6-7 bulan Wah lama banget Dan inilah salah satu hamster yang emang benar-benar ya cukup lumayan mahal harganya kabars Karena memang selain alat reproduksinya itu siap dikawinkan Atau siap dibuahi dan membuahi Hamster ini cukup lama usianya Dan ini salah satu faktor yang menyebabkan hamster Roborovski harganya cukup lumayan naik kabars Ha ha naik daun banget nih Yang terakhir adalah dijualnya di kota-kota yang memang notabene di luar kota Jawa ya kabars ya Biasanya kalau hamster dijual di luar kota Jawa harganya cukup lumayan naik kabars Hal ini mungkin disebabkan oleh pengiriman-pengiriman yang notabene asalnya itu memang dari Pulau Jawa Jadi kalau dikirim ke pulau-pulau sebrang dan otomatis membutuhkan biaya Serta ongkos kirim yang cukup lumayan menguras itu ya kantong Jadi itulah dari Kabapets Sampai jumpa di next video selanjutnya Sampai jumpa di next video selanjutnya Sampai jumpa di next video selanjutnya